Kalau habis makan ikan asap nih, saya punya sajian penutup yang mantap, Enji. Yaitu durian super legit. Oh iya? Kalau gitu berarti abis ini kita kemana? Kita ke Medan atau kita ke Palembang? Nggak ke situ dulu ya, tapi kita ke Pekan Baru dulu, Enji. Kota yang tak mengenal musim durian ini punya kuliner khas, yaitu ketan kelapa durian. Bila di daerah lain di Indonesia mengenal adanya musim durian, hal ini tak berlaku bagi Pekan Baru Riau. Di sini, Raja Buah dapat dinikmati setiap hari. Salah satunya di pondok durian milik Sofyan. Pondok yang berada di jalan suliruan ini menyajikan buah durian dari seluruh Sumatera. Tentunya dengan kualitas baik. Dari Batu Raja sampai Banda Aceh. Ke ujung Sumatera ke ujung Sumatera. Itu harga ditawarkan perbingungannya berapa? Itu tergantung ya, Bu. Kalau kita sendiri yang jenisnya yang enak, kalau nggak enak kita ganti. Ini pastinya setiap hari ada ya? Ada, ada. Tak heran, hampir setiap hari pencinta durian berdatangan. Agar rasa semakin nikmat, turian di sini disajikan dengan ketan atau bulut yang ditabur kelapa di atasnya. Mungkin ada kiri tersendiri di Pekan ini. Menikmati, ada rasa. Kalau di sini kan disajikan dengan ketan mungkin ya itu. Kalau di Jogja kan enak, cuma durian melulu. Pakai ketan, terus istilahnya diberikan meja. Jadi agak enak. Di Jogja memang belum ada. Pecinta durian percaya dengan meminum air yang ditabur pada kulit udian dapat menghindari efek mabuk. Harga durian dijual bervariasi mulai 20 ribu rupiah hingga 80 ribu rupiah. Tertarik mencicipi lagi tebal daging bawah durian khas Sumatera. Kondok durian ini buka setiap hari hingga tengah malam. Okesomus Kio melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.